Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabimohanmasim Nabi Yawarikullah Wabimohanmasim Nabi Yawarikullah Wabimohanmasim Nabi Yawarikullah Untuk pagi ini 10 Mekasatu Pokok bahasanya adalah Pembahasan Ayu Berlatih yang ada di Buka PM Nanti kalau ada waktunya saya tambahin Jangan terotot Kalau mau Oke langsung aja lihat di tabahnya Buka PM ya Disitu direaksikan antara Kation Sama amion dari poli Atomik Tampilannya di Kation seperti ini Kemudian saya persingkas Menjadi Kation seperti ini Bisa ya Pak Oke Yang nomor satu gimana Saya bantu menis Pilih yang mana nih Ini yang mau dicoba yang mana Aluminium, Kation sama siapa Yang atas Pak Oke berarti Silahkan dipetikan Al2, Cu3, 3 Oh itu hasilnya ya Oke Oke hasilnya seperti itu Jadi disini penjelasannya tadi adalah Muatannya kan 13 plus ini Ini 12 Maka FTB-nya kan harus 6 P6 maka Kationnya harus kasih koneksi N 2 Yang sini 3 Nah sehingga jadinya adalah Al Indeks 2 Eh sorry Kation 2 Turun sebagai indeks Seperti ini Kemudian Karena Ion poli atom Menyanyi yang 91 Maka harus kasih kurung dulu Bo 3 Tutup kurung Baru Kationnya turun Sebagai indeks Nih Namanya siapa tadi Namanya Nama senyawanya apa ini Apa nama senyawanya ini Tinggal ganteng kan Kation ditambah Anion Akhiram ida Berarti apa ini Aluminium Karbonat Sudah satu minggu dulu ya Karbonit Nol Tanaman kan sudah ada Tinggal ganteng saja Oke Yang nomor 2 Siapa nama ini Pak nih Wampang sekali nih Karena modelnya sama Berarti depannya juga sama Risma Ayo Riz Silahkan Ayo Silahkan Al2 Dalam Kurang SO4 3 Aluminium Sulfat Betul Sip Jadi ini modelnya sama Karena muatannya sama Ya tinggal dicontoh saja Kation 2 Kation 3 Berarti Al 2 Buka kurung SO4 Tutup kurung 3 Namanya Aluminium Sulfat Oke Sip Yang lain Yang ketiga L PO4 Oke Tinggal diganteng saja AL PO4 Namanya juga langsung diganteng Gimana Aluminium Aluminium Fosfat Bule Fosfat Bule Sudah Karena apa Karena muatannya sama 3 plus 3 Menol Maka senyawanya Tidak ada muatan Oke yang keempat AL Al dalam kurung NO3 3 Oke AL dalam kurung Nitrat Oke Ini ALnya 3 plus Ini metan min 1 Kasih komposien 3 Jadi Namanya Aluminium Nitrat Ya Oke Itu Perjelasannya Berikutnya AL Dalam kurung CN Tutup Kurung 3 Oke Namanya Aluminium Apa itu Aluminium Siamida Yang kemarin kan Kopi Siamida Berdaya Oke Yang nomor 4 5 ya 6 6 Ayo Para cowok AL CL O4 Juga kurung CL O4 Berapa 3 3 Apa nama AL3 plus Terkloratnya Kan baru Min 1 Maka dikasih Kompisien 3 Kompisien 3 Jadi indeks Namanya AL CL O4 3 kali Tata namanya Berarti Aluminium Perklorat Perklorat Tahap 1 Sudah selesai Kelantang sekali Kita lanjutkan Yang 2 Sekarang yang direaksikan adalah Amonium Jadi NH4 plus Namanya Amonium Sama ya Katiannya sama Mulai dari Karbonat Sulfat Bospat Mitrat Sianida Dan Perklorat Siapa lagi Yang pertama Ayo Gantian semuanya Ini Masa 31 orang Cuma beberapa saja Yang mengajukan usul Siapa Oke Cesa lagi Nanti diborong Cesa semua Oke Jadinya gimana Selamanya NH4 2 CO3 Kemarin Atau tadi Salam saya Kalau Poli Atopiknya Lebih di 1 Maka harus Dikasih Coefficient 2 Penciknya Jumlah muatannya Lebih sama Maka ini Ketengnya kan 2 Sehingga 2 plus Dengan 2 Min 0 Nah Karena Amoniumnya Berarti disini Amoniumnya Ada 2 Jadi Amoniumnya 2 Kita seturung Seperti ini Indeks Baru lanjut Ketarbonat Namanya adalah Amonium Tinggal Dibanding Tar Seperti itu Oke Nanti Tar Berikut Yang akan Sama persis Caranya Samakan muatannya Lanjut Silahkan Siapa lagi Yang berani Ucoba ini Silahkan Bisma Dalam Korong NH4 2 SO4 Oke Kenapa Karena ini 2 plus Dengan 2 Min Sama Saya ingat Jadinya adalah Amonium Subhat Lanjut Nomor 3 Saya Pak Silahkan Kelanjurung NH4 3PO4 NH43 PO4 Namanya Amonium Postpart Amonium 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 Nitrat Cepat 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 Lanjut Yang bawahnya Lagi Siapa Ini Oke Silahkan Lagi NH4 Bentar NH4 CN Langsung Amonium cyanida Yang paling bawah Gampang lagi Ini NH4 Darung Cl O4 Amonium Perklorat Oke Disini Tidak perlu Kurung Karena Sudah sama-sama Plus 1 dan Min 1 Jadi NH4 Amoniumnya Tinggal digandeng Dengan Perklorat Cl O4 Karena Hanya 1 Tidak perlu Pakai kurung Langsung Digandeng Amonium Perklorat Oke Tahap kedua Sudah Selesai Terakhir Oke Siapa Berani Sekarang yang Dirasakan adalah Ion Cobal 2 Hati-hati Disini Ion Cobal itu Berasal dari Logam Transisi Maka Perlu Langkah Romawi 2 CO CO3 CO CO3 Ya Karena Prinsipnya Sudah sama Langsung Digandeng C besar O kecil Namanya Cobal ya Kemudian Karbonat CO 3 Namanya Cobal Juga Kurung 2 Karbonat Nanti ke bawah Sama Nah Gampang Lanjut CO4 Namanya Cobal 2 2 4 Lanjut CO3 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 Indeks Buka Kurung CO4 2 Ini kita Kasih Kurusen 3 Yang ini 2 Namanya Tinggal Digandeng Cobal 3 Fosfat Oke Gampang Lanjut CO Buka Kurung NO 3 2 Oke CO Buka Kurung NO 3 2 Kali Namanya Adalah Cobal 2 Nitrat Nitrat Cobal 2 Nitrat Nanti N2 Cobal 2 Cyanida Cobal Buka Kurung C N Tutup Kurung 2 Cobal 2 Cyanida 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 Yang terakhir Ini 2 Yang terakhir Yang berani Untuk sesi CO CLO 4 2 CO Buka Kurung CLO 4 Tutup Kurung 2 Namanya Adalah Obal 2 Per Blok Blok Gitu ya Ternyata mudah ya Untuk tata nama ya Mereaksikan Nanti rumus Dan namanya Ternyata bisa Lanjut Lanjut Nah ini ada Ini tembaga Berapa ini Tembaga Berapa CO2 CO2 CO3 Betul ya Jadi Tembaga 1 Kar Kar Mat Yang bawahnya Mirip-mirip Ini CO2 SO4 CO2 SO4 Namanya Tembaga 2 Eh Tembaga 1 Ya Sulfat Oke Bawahnya Lagi CO3 PO4 CO3 PO4 Tembaga 1 Fosfat Enak Ini berarti Tidak sampai Tidak sampai 45 menit Selesai Ini pelajarannya Oke Yang bawah Wah ini 2 detik 2 detik CO2 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 CO3 Karena Tidak sampai Tinggal ganteng saja Tembaga 1 Nitrat Lanjut CO2 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 krom saja, misal jadi boleh kromium kromium tidak kurung, karena mau tanya-tanya lebih 2, karbonat kali ya, karbonat boleh krom saja, tidak pakai ium karena mau tanya-tanya sama tinggal mengatakan saja, CRCO3 krom 2 karbonat atau kromium 2 karbonat oke, yang bawahnya ini CRSO4 CRSO4 namanya kromium sulfat selalu sebutkan kromawinya seluruh kurang L ya lanjut CR3PO4 CR3 buka kurung ya PO4 2 namanya ini KSO3 ini 2 kromium sulfat lanjut ayo Lili mungkin CR buka kurung NO3 2 CR buka kurung NO3 2 kali namanya kromium boleh 2 atau krom 2 nitrat itu saya kasih 2 berikutnya CRCN2 oke, ini 2 ya CR juga kurung CN2 namanya krom 2 cyanida terakhir CR buka kurung CLO4 NO4 2 krom 2 per krom kita coba pengetahuannya nomor 1 kira-kira namanya apa kira-kira namanya apa magnesium magnesium diklorida itu pendapatnya Lili mungkin ada lagi yang lain pendapatnya lain kenapa magnesium diklorida magnesium diklorida juga ya oke yang lain kita kumpulkan pendapatnya masing-masing yang belum absen silahkan absen baru 28 orang dari 30 kurang 2 pendapatnya Lili dan siapa tadi jawabannya A ke pen ke pen oh ini laser point aja jangan pen pen nanti kalau pas pembahasan rata-rata milih yang A rata-rata milih yang A oke saya C yang C ada yang C ada yang C masing-masing klorida ada oke kita bahas ya M G adalah logam golongan 2A M G 2 plus oke kita harus di sini aja mana pen mana pen saya ganti warnanya dari ke bosan merah menunuh M G adalah golongan 2A C L golongan 7A matanya min kation dan anion ini adalah logam dan logam berarti tidak boleh ada kata di tidak boleh ada kata di jadi langsung digandeng jadi kalau pembahasannya adalah ini harus lemahin klorida asalnya dari sini asalnya dari M G 2 plus ditambah C L min karena min nya itu ada 2 indeksnya sama kan logam ditambah non-logam berarti akhiran tidak magnesium klorida kata D tidak boleh D dipakai untuk non-logam non-logam lanjut nomor 2 pembahasannya kelompok yang merupakan senyum binar ionik binar ionik ini ada sudah jelas binar ionik berarti ada logam ada non-logam D yang D oke ada yang milih D ada yang milih D sementara saya centang disini 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 A ada yang A oke jawabannya sekarang mulai divergen bukan convergen ya lebih banyak ada lagi gak sudah ada tiga tipe jawaban saya bahas yang A mengapa A kalau tidak masuk kriteria jawaban karena A itu bukan logam N A logam K logam B N G logam A logam A bukan logam D A logam N logam N A logam sehingga jawabannya memang jawabannya D ya paham ya jadi kalau ionik itu logam dan non logam yang E itu contoh non logam non logam oke soal yang kedua suatu senyawa tersin atas unsur kalium dan oksigen maka rumus kimianya yang benar yang mana yang A B ada yang milih A saya tentang itu dulu lagi pendapat lain selain risma kalium kalium kita begini berarti A K plus oksigen karena muatannya belum sama ya maka jawabannya adalah K rumus K 2 o oke nanti yang kalau nggak paham langsung tanya ya nggak usah munggu saya selesai langsung pak saya nggak paham ini oke jadi tidak lama-lama halium sulfida halium sulfida C pak C ada yang milih C katanya disini ada lagi pendapat lain bagi teman-teman selain C palsium itu golongan 2A C A 12 sulfida golongan 6A maka buatan 2A karena sudah sama-sama 2 berarti sudah kita lihat jawabannya benar oke kita lanjut oke jumlah atom C yang terdapat dalam molekul phosphor triglorida sudah disebut jawabannya hanya perlu 1 detik aja jawabannya berapa 3 pasti ya ada kata 3 ya jawabannya 3 rumus kita gimana P C L 3 phosphor triglorida pak itu soal paling gelampang oke lanjut yang A yang A ada lagi nggak pilihan selain A yang B yang B ada lagi selain B NF3 tersusun dari 1 atom N dan 3 atom F kan benar yang A kan benar 1 atom N 3 atom F benar ya yang B mempunyai nama ini kan non-logam ini non-logam kemarin kata nama non-logam non-logam adalah apa awalan nama logam nama unsur awalan nama unsur udah nah kecuali jika di depan ada satu mono maka tidak ditulis ini kata mono tidak ditulis ya tidak tidak ternyata C mengandung ion yang bermuatan min 3 kita buktikan NF3 itu berasal dari N plus F3 eh sorry min karena jumlahnya 3 indeksnya merupakan meskipun sama-sama non-logam dan sama-sama negatif maka bila ketemu dengan yang lebih elektronegatif maka yang sebelah kiri harus jadi yang elektropositif sehingga N kan umumnya kan plus 3 kan eh sorry umumnya kan min 3 kan dia akan menjadi plus 3 sekarang nah kiri-kiri seperti ini pengandung ion yang bermuatan min 3 tidak ada biasanya orang mengira begini N itu 3 min benar pada kasus tertentu tapi kalau dia ketemu dengan yang lebih elektronegatif maka dia akan menjadi positif sehingga jawabannya adalah yang C ini murni konsep ini konsepnya tidak masuk tapi tidak bisa menjawab lanjut ini 5 ya P2O5 Oksigen 5 Oksigen 5 Oksigen 5 Oksigen 5 kita buka ya lanjut apa karbon monoksida karbon monoksida paling mudah oke karbon monoksida lanjut manakah karbon tetra klorida yang yang A A oke yang A kita buka aja oh iya betul karbon tetra berarti 4 CL ada 4 D D hidrogen bromida selain D adakah yang lain D E ada yang berbikin lain kok pak milih-pirik semua ada yang milih D ada yang milih yang lain oh ternyata benar hidrogen bromida atau nama lainnya asam bromida oke ini ini nanti akan kalian kenal saat nanti naik kelas ya naik kelas atau semester 3 nanti ketemu ini dan teman-temannya siapakah CH4 itu metana 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 itu ada di dalam LPG di rumah itu jadi salah satu komponen LPG di rumah itu di dalamnya ada gas metana oke jawabannya masarnya atau benar sama kalsium nitrit berarti nitrit itu yang mana labang ya nitrit nitrit if O nya lebih sedikit nitrat O nya lebih banyak jadi yang mana Risma Mumin bisa jawab yang B yang B oke yang B yang C itu nitrat yang A itu tidak salah yang B juga salah yang E juga salah tidak ada oke berikutnya asam karbonat asam karbonat oke langsung ya jika diaali dengan H maka membagainya adalah asam H4 plus ditambah OH min karena sama-sama satu langsung dibanteng jadi NH4 OH ammonium hidroksida oke seperti yang baru rumus empiris rumus kimia itu adalah rumus yang sebenarnya kalau rumus empiris itu adalah rumus kimia yang disederhanakan contoh contoh contohnya gak perlu gimana saya punya ini peroksida H2 U2 ini adalah rumus peroksida kalau saya buat rumus empiris tadi pengenai rumus empiris adalah rumus yang paling sebelah yang dua ini paling sebelah ini rumus empiris saya punya lagi contohnya bukus C6 H12 O6 ini adalah rumus kimia glukosa kalau kita bikin rumus empiris berarti masing-masing kita bagi 6 ini dapat 1 hanya dapat 2 O dapat 1 ini rumus empiris berarti siapa glukosa jadi jawabannya adalah yang B ini pendahuluan untuk nanti masuk ke 3.10 disini ada rumus empiris asik pokoknya nanti kita ketemu tadi 3.10 asik berikutnya manakah nama yang tidak sesuai dengan rumus kimia yang C alasannya apa alasannya besi adalah golongan transisi atau B maka dia tidak boleh ada kata B tetapi dia harus punya bilangan trauma min jadi kalau kita urai kita urai 2 itu adalah menjadi koefisien SE saya belum tahu matanya berapa 3 S S itu golongan 6A maka 2 min 3 min kali 2 6 min lawannya berarti 6 plus berarti supaya plus harusnya ini namanya besi 3 susudah harusnya harusnya besi 3 su 3 tak berapa jawabannya iya ternyata jawabannya memang C oke kita lanjut bambang ini manakah yang yang B F E C L 3 besi 2 klorida oke lanjut nah ini nanti nanti kalian ketemu ini di semester 3 akan ketemu ini kalian paling suka aku bahas ini Alcana Alcana Alcuna dan rumus yang lain rumus molekulin dan rumus empiris dari senyum mengandung 4 atom karbon 4 atom karbon berarti C4 dan 8 atom hidribin berarti H8 ini sudah ketemu ya berarti rumus kimianya kalau dijatikan rumus empiris yang A masing-masing bagi 4 kan dapat 1 ini dapat 2 gitu ya yang bener yang A atau yang D yang yang D jadi kalau C4 H8 nanti namanya ini propenant ini nanti namanya adalah propenant misalnya kenalkan dulu propena kalau dituliskan rumus empiris jadi masing-masing bagi 41 bagi 42 CH2 propenanya tidak tidak apa-apa saraga nanti akan tahu oke silahkan jumlah muatan kakian dan muatan anion yang terdapat bagi senyawa FEPO4 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 silahkan diurai akan jadi FEPO4 tadi PO4 muatannya adalah 3 min otomatis lawan 3 min adalah 3 plus langsung selesai ya nah maa